Khususnya sahabat-sahabat, Pak Dayat, mari kita gandeng tangan untuk bertransformasi dengan mensukseskan digitalisasi tata kelola organisasi. Para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, khususnya yang mulia, Ro'is'am, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang insyaallah beberapa saat lagi akan memasuki ruangan ini, Menteri Negara BUMN dan sekaligus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Patayat Nahdlatul Ulama, Pak Erick perlu saya laporkan ini dulu saya latih sendiri nih, waktu kecil. Jadi sekarang hebat seperti ini baru tahu juga saya beliau begitu luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Margaret. Sahabat Margaret, dulu juga dilatih sama Gus Gutpan, mentornya itu Gus Gutpan. Gus Gutpan ini bendara umum PBNU, putra dari Kiai Hofur, Sunan Derajat, Lamongan. Wah, Sing Lamongan mesti tepuk tangan, Sing Lamongan tahu. Mana Lamongan? Pak Erick saya laporkan, dari Lamongan ini termasuk ada yang dari Bangladesh, bangsa ini Lamongan deso. Termasuk Gus Gutpan ini. Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian, khususnya Pak Sekretaris BUMN, Pak Deputi, Pak Lutfi, dan juga ini anak rombongan Pak Erick, Mbak Samara, Maturnuun, semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mewakili Ibu Gubernur, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian, khususnya sahabat-sahabat fatayat yang saya cintai dan saya banggakan. Ada pantun untuk fatayat. Tadi itu hebat itu, menguat bersama, maju bersama, untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia, saya tambahin satu, menang bersama. Apa? Menang bersama, fatayat mau menang, fatayat mau menang, kok enggak kompak, fatayat mau menang. Saya mau lapor sama Pak Erick. Saya ini pernah jadi pengurus IPNU, zaman Pak Zainu Tauhid menjadi ketua umum. Waktu itu saya salah satu ketua. Setelah itu saya menjadi ketua umum ansur dua periode. Setelah jadi ketua umum ansur dua periode, saya menjadi salah satu ketua PBNU di bawah kepemimpinan Yai Said Agil Sirot dua periode. Sekarang saya diminta membantu Gus Yahya untuk menjadi sekretaris jeneral. Tidak pernah ketemu fatayat sebanyak ini. Tidak pernah saya ditemukan dengan fatayat sebanyak ini. Untuk itu saya kira ini adalah hari yang istimewa dan ini tentu suatu keberuntungan buat Pak Erick Tauhir. Tepuk tangan untuk Pak Erick Tauhir. Disambut fatayat begini banyak Masya Allah. Dan Pak Erick tidak datang sendiri. Bawa sekretaris, bawa Pak Teddy, deputi. Itu artinya Pak Erick ya ngajangi ombo fatayat. Mau apa sampian? Tepuk tangan. Tadi sudah ada yang bisik-bisik sama saya. Begini-begini, udah-udah saya ingin lewat Mbak Margaret aja. Insya Allah semua beres. Halo. Kok kelihatannya kurang bahagia begitu? Halo. Fatayat. Lama-lama Fatayat kayak supporter bola. Fatayat keren. Saya tadi ditanya sama Erick, Pak Suruan datang enggak ini Pak Suruan? Halo Pak Suruan. Banyak juga. Pak Suruan kota, Pak Suruan kota. Pak Suruan kabupaten, Pak Suruan kabupaten. Aman, ternyata aman Pak Suruan ada. Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya diminta oleh Ketua Umum untuk mewakili pada pertemuan hari ini. Tetapi karena teknologi, ya bisa saja pesannya disampaikan lewat virtual. Salah satu tadi itu pesannya, kan udah sampai toh. Nah itulah yang disampaikan oleh Gasyaya itu tadi yang sudah diputar itu. Saya kira cukup untuk dipahami, dimengerti, dan ditindaklanjuti di tingkat masing-masing. Jelas? 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 Jadi insya Allah sekarang saya akan kasih pantun untuk Fatayat. Ini jadikan mutu Fatayat. Tolong sampai dadakan mutu ini Fatayat. Iwa, peyek, segotahu. Insya Allah sampai tuat Fatayat tetap ayuh. Wih, paham? Ampe, tuat tetap ayuh. Itulah sahabat-sahabat Fatayat. Nah, dotul. Jelas ini? Pun, sebagai penutup, ada tiga hal yang dititipkan oleh Gus Yahya untuk kader-kader Fatayat. Pertama, kuatkan pengkaderan. Semua tahu, dari ketahun-ketahun, pengikut Nahdlatul Ulama makin besar. Sekarang sudah bisa dikatakan 50 persen dari penduduk muslim Indonesia. Untuk itu, Nahdlatul Ulama harus dikelola oleh orang-orang yang terlatih, oleh orang-orang yang tidak mudah goyah, oleh orang-orang yang terampil dan mampu mengatasi setiap tantangan zaman. Maka itu, titip Mbak Margaret, pengkaderan di lingkungan Fatayat harus terukur, terstruktur, dan masif dilakukan di tingkat yang paling bawah. Ibarat mengelola negara ada ASN, maka di NO dibutuhkan ASNO, ASNO yang handal, yang dia bisa mengelola ke pengurusan di tingkat masing-masing. Tadi, Mbak Margaret sudah menyampaikan, Fatayat bisa diandalkan, maka saya menyatakan di tempat ini, Nahdotul Ulama mengandalkan Fatayat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Alhamdulillah, banyak Fatayat yang sudah aktif di NGO, sudah aktif di DPRD, di DPR, dan juga ada yang di eksekutif, dan mungkin juga ada yang di dunia usaha. itu terus dikembangkan, warnai setiap yang sahabat-sahabat bisa temui posisi di tempat masing-masing. Ini pengkaderan dikuatkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, khususnya sahabat-sahabat Fatayat yang dititipkan oleh Gus Yahya, sukseskan program GKMNO, Gerakan Keluarga Mas Lahat Nahdotul Ulama, yang ini menjadi bagian dari program prioritas dan menyasar langsung ke keluarga-keluarga yang ada di lingkungan masing-masing. Keluarga adalah awal dari dan sekaligus benteng dari Aswaja. Maka itu mari kita fokus dalam berdakwah, masuk ke keluarga-keluarga, di samping kita meneruskan apa yang reguler yang selama ini sudah kita lakukan. Maka itu sekali lagi titipan Gus Yahya sukseskan GKMNU. Dan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian khususnya sahabat-sahabat Fatayat, mari kita gandeng tangan untuk bertransformasi dengan mensukseskan digitalisasi tata kelola organisasi. Ini sedang mulai kita rintis di tingkat pengurus besar, mudah-mudahan nanti turunannya sampai ke bawah termasuk ke badan-badan otonom. Tiga inilah yang dititipkan kepada saya untuk disampaikan kepada segenap sahabat-sahabat Fatayat, sementara untuk tahun 2024 Monggo semuanya sahabat. Kita terus terang mengikuti, mencermati dan sekaligus Ro'isam dan Ketua Umum banyak dikonfirmasi oleh banyak kalangan. Baik kalangan pengasuh-pengasuh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun juga pihak-pihak lain. Ketua Umum dan Ro'isam meskipun secara perkumpulan telah berulang-ulang kali menyebutkan bahwa PBNO tidak akan melibatkan dalam dukung-mendukung calon presiden, tetapi kedua beliau tidak luput sebagai pengasuh pesantren itu ditanya dan diajak begitu banyak pihak untuk berdiskusi tentang siapa yang seharusnya menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu sudah sudah sekalian Ro'isam dan Ketua Umum sudah menjelaskan semuanya saya tidak perlu mengulang lagi salah satu diantaranya adalah video yang itu disampaikan hari kemarin di Jawa Barat ketika ada peluncuran GKMNU kita punya syarat-syarat kita punya syarat yang tidak bisa diganggu gugat bahwa pemimpin Indonesia ke depan adalah figur yang tidak main-main dengan NKRI figur yang tidak main-main dengan Pancasila figur yang tidak main-main dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Bineka Tunggal Ika itu adalah satu syarat yang harus dipahami oleh semua kader dan perlu kita renungkan bersama sepulang dari tempat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati khususnya sahabat-sahabat fatayat kita semua kader kita semua kader yang telah berproses begitu panjang kita tahu batas kita tahu rumus kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan nah untuk itu kita lihat proses-proses itu sekarang hari-hari ini sesungguhnya banyak ulama kiai yang nelongso dengan dinamika dinamika yang terjadi banyak kiai ulama termasuk saya memerlukan waktu untuk mencerna tentang berbagai hal yang bisa jadi itu di luar dugaan kita maka itu percaya lah ulama kiai-kiai kita punya kearifan dan punya cara yang sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan oleh para ulama-ulama kiai-kiai sebelumnya tentu ulama kita akan istighoroh tentu ulama kita akan bermusawarah dan untuk itu semua roh isam dan kusyahia meminta kita semua untuk menunggu dan kemudian nanti pada saatnya Bapak Ibu sekalian saya tidak akan tahu bagaimana hasilnya mari kita dengarkan bersama-sama demikian Pak Erick yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Erick Tohir beliau ini kemarin ziarah ke makam Gusdur ke makam Mbak Wahab setelah itu twitternya diserang twitternya diserang dianggap syirik dianggap penyembah kuburan kemudian saya ditanya oleh wartawan bagaimana pendapat Bapak tentang Pak Erick yang keliling kekuburan diserang dianggap syirik saya sampaikan Pak Erick tidak usah putus asa jalan terus ikuti apa yang selama ini menjadi warisan kiai-kiai ikuti gusmus ikuti kiai-kiai kita banyak sekali yang memang membiasakan diri untuk ziarah kubur agar kita bisa tersambung dengan guru-guru kita dan kumpul di dunia di akhirat bersama para guru bersama Rasulullah s.a.w. terima kasih mohon maaf atas kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih